Oke berikutnya Luka robek Dia dipukul Sangat kuat pake benda tumpul Sehingga dia robek Dia bentuknya apa? Bentuknya luka tidak beraturan Jadi tepinya ini tidak beraturan Dan tidak rata biasanya Dan tampak jembatan jaringan antara kedua tepi Yang ada yang ditanyakan sampai sini Oke kalau tidak ada Kita masuk ke luka tusuk Yang rata tajam Seperti yang saya bilang tadi Luka tusuk Dia bisa bermata satu Dia bisa bermata dua Apa itu bermata satu? Dia pisaunya tumpul Dia cuma satu saja yang tajam Sesuanya lagi tumpul Kalau bermata dua Dia pisa yang dua-duanya tajam Bentuk lukanya juga beda Kalau yang tumpul Dia bisa lebih Lebih lebar yang di atas Berarti ini bermata satu Tapi kalau dia sifatnya Lancip-lancip Seperti itu dia kemungkinan bermata dua Nah ini trauma tusuk Trauma tusuk dia harus hitung dalamnya Jadi misalnya ini pisaunya Dia pasti lebih dalam daripada si lebarnya Berikutnya luka iris Luka iris ini dia Lebarnya lebih panjang Panjangnya lebih panjang daripada si lebarnya Seperti kayak gini Nah tapi dia datar Dia enggak dalam Dia superficial Terus dia kayak diiris Seperti itu Karena dia pakai benar tajam Dia enggak ada jembatan jaringan Dan tepi luka ratanya rapi Tapi luka ratanya rapi Kalau luka bacok Dia pakai alat tajam Dan pakai tenaga yang besar Jadi dia tepi lukanya rata Dan panjangnya sama dengan dalamnya Biasanya Anda ingin tanyakan sampai sini Nah ini perlu kalian hafal Derajat perlukaan Jadi luka ringan Tuka ringan itu apa? Dia enggak menghalangi kerjaannya Seperti itu Misalnya apa nih? Misalnya Tukang beca Tukang beca Karena asayat di Wajahnya Itu dia enggak menghalangi pekerjaannya Tapi kalau dia jatuh Ke seleo Terus dia enggak bisa Enggak bisa mengulangkan pekerjaannya Dia kalau enggak Moderate Ya yang berat Dia enggak mungkin ringan Karena dia tukang beca Dia butuh kakinya untuk mengayuh Dia kenanya Pasal berapa? KUHP 352 Di hafal ini sering keluar Berikutnya luka sedang Luka sedang ini dia Mengganggu pekerjaannya Tapi reversible Reversible itu apa? Misalnya ke seleo tadi 2-3 hari sudah sembuh paling Berarti dia luka sedang Dia kenanya pasal 351 Ayat 1 Atau 353 Ayat 3 Kalau luka berat Dia mengganggu pekerjaannya Tapi irreversible Misalnya apa? Misalnya model Model kena sayap disininya Seperti itu Ya kan dia akan meninggalkan bekas Di situs selamanya Berarti dia enggak bisa lagi jadi model Itu luka berat Dia kenanya apa? Dia paling beda sendiri KUHP 90 Dia beda sendiri Kalau yang lainnya dia urut KUHP 352 351 353 Yang ini beda sendiri KUHP 90 Nah kapan kita katakan Dia bunuh diri Sama pembunuhan Seperti itu Kalau bunuh diri Misalnya dia lukanya bergelombol Dia takut-takut dulu Temennya Dia takut-takut dulu Terus Kemudian dia tajam Dia dalam Seperti itu ya Dan dia enggak ada luka tangkis Temennya Dia enggak ada menangkis Dia enggak ada perlawanan Luka tangkis itu Di daerah-daerah Yang dekat-dekat Dengan kulit Seperti itu ya Yang tulang Dengan kulit Itu luka tangkis Nah kalau pembunuhan Dia lusukannya bisa Lebih dari satu Dan dia dalam-dalam Biasanya Berkali-kali Dan dia pasti ada luka tangkis Temennya Karena dia menangkis Dan biasanya dia kena Di organ-organ vital Di leher Dada Daerah perut Seperti itu Oke penyembak kematiannya Dia bisa perdaraan langsung Siap hipofolemik Atau tidak langsungnya Karena sepsis Atau infeksi Ini tabel Rangkuman tadi Yang pembedaan Dia tumbuh sama tajam Udah ingin tanyakan Sampai sini Oke Kalau enggak ada Kita ke luka Akibat senjata api Oke ini Sesuai senjata Kemarin Kita Sifatnya Bertingkat Pertama Laras Laras itu Berarti dia tempel Berikutnya api Api ini Dia sangat dekat Lalu Jelaga Oke Jelaga ini Dia dekat Oke Lalu Tato Tato ini Dia menengah Oke Lalu Lecet Lecet ini Dia jauh Nah Kalau teman-teman Lihat di soal Dia cuma ada dua Laras Kelimnya Itu kelim Jelaga Sama Jejas Laras Jejas Laras Dia pasti tempel Teman-temannya Enggak usah Kamu mikir Oh ini cuma dua Dua berarti Luka jarak menengah Enggak Dia pasti tempel Karena sifatnya Berkasta Jadi Lihat apa yang ada Seperti itu Yang ada laras Berarti dia tempel Yang ada api Berarti dia dekat Yang ada jelaga Berarti dia dekat Yang ada tato Berarti dia menengah Yang ada lecet Berarti dia jauh Seperti itu Apalin kata kuncinya saja Ada yang ingin tanyakan Ada Oke kita lanjut ya Oke Ini Nah sekarang kita lagi ke Luka listrik Teman-teman Akibat kelasan fisika Bisa listrik Bisa petir Teman-teman Oke Kalau luka listrik Dia biasanya pada Tegangan tinggi Pada tegangan tinggi Dia justru Apa tuh Kalau tegangan rendah Dia malah tambah Bikin apa-apa ya Misalnya Abang-abang 10.000 volt Seperti itu ya Dia baru bikin Bekas luka Dan dia mekanisme Kematiannya apa Dia mekanisme kematiannya Adalah Henti jantung ya Jadi dia mengalami Fibrilasi ventricle Bahkan dia bisa mengalami Asistor Inilah fungsi Setrum Kita kejut Pakai alat David Dia bikin Orang tuh henti Jantung Seperti itu Jadi biar jantungnya Ke riset Nah masalahnya pada Tegangan terlalu tinggi Dia jantungnya Bukan ke riset Teman-teman Dia jantungnya Malah tambah Berhenti total Seperti itu Berikutnya ada Di jumlah tanda-tanda Yaitu electric mark Electric mark Itu apa Jadi electric mark Itu adalah Tempat si listrik Itu masuk Seperti itu ya Jadi misalnya Ini kuku nih Ini kuku Eh kuku Jari Nah dia akan ada Electric mark Yaitu bagian datar Dan rendah Di tengah Di keliling kulit Yang menimbul Seperti itu Jadi Tengahnya ini datar Sampai-sampai ini Menimbul ya Nah ini Luka masuk nih Listrik masuk Dan nanti Dia akan ada Electric mark Di tempat keluarnya Misalkan ini di tangan Dia akan ada Keluarnya di kaki Biasanya Kalau dia gak pake Alas kaki Seperti itu Inilah kenapa Kita harus pake Karet Biar Kalau kita Bagaimana Listrik kita pake karet Saat kita nginjet tanah Dia gak ada Listrik yang keluar Kalau gak ada Listrik yang keluar Kita gak ada Ngerasa apa-apa Seperti itu ya Tapi kalau ada Listrik yang masuk Terus keluar Itu baru kita Namanya kesetrum Kalau luka petir Beda Luka petir ini Dia ada surface burn Dia lalu luka bakarnya Dan dia ada Aboration mark Teman-teman Itu luka bercapal Seperti ranting pohon Nah seperti ini Ini luka petir Ini masih beruntung Bapaknya selamat Yang lain yang tanyakan Saya disini Kalau suhu tinggi Luka bakar Seperti kita Belajar di bedah kemarin Nah sekarang Yang force black Suhu rendah Kalau force black Dia ada derajat pertama Kedua dan ketiga Derajat pertamanya adalah Kulit membeku Dan ada eritema Tapi tidak ada Melepuh atau nekrosis Jadi cuma eritema Dan membeku Seperti itu Kalau derajat kedua Dia sudah ada luka Jaringan kulitnya Dia sudah ada Melepuh-lepuhnya Seperti itu Dan dia jaringan Sudah warna kehitaman Kalau derajat ketiga Dia sudah sampai Tembus ke dalam Dia sudah sampai Koto tendon Dan tulangnya Biasanya jaringan Sudah sampai Warna hitam Seperti mummy Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kalau luka bakar Kemian Biasanya karena Bahan-bahan korosif Atau racun Tapi kalau luka bakar Biasanya korosif Lebih karena korosif Anda ingin tanyakan Saya sampai sini Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke otopsi Jadi otopsi itu Pemeriksaan tubuh mayat Dia ada Pemeriksaan luar Sama pemeriksaan dalam PL, PD Dari jenis tujuan otopsi Kita dibagi tiga Itu otopsi klinik Otopsi klinik ini Kita perhatikan Kadhaver Itu otopsi klinik Otopsi forensik Nah inilah yang Disaset forensik Eh sorry Kebalik teman-teman Otopsi klinik ini Ada di Rumah sakit Misalnya Di rumah sakit Yang tanpa ada Kasus hukum Misalnya apa? Misalnya untuk mengetahui Penyebab kematian Seperti itu Kalau forensik Ini ada kasus hukum Yang kita sasas forensik Nah kalau otopsi anatomi Ini yang baru Bedah kadhaver Bedah kadhaver Ini yang perhatikan Pakai kadhaver Di kampus-kampus Nah dalam otopsi forensik Kita pertama adalah Membantu Mengidentifikasi mayat Jadi kita identifikasi Mayat ini Cewek atau cowok Seperti itu ya Yang kedua Menentukan sebab kematiannya Seperti cara matinya Serta saat kematiannya Yang ketiga Mengumpulkan barang-barang bukti Seperti identitas Penyebab kematian Terus identitas Yang tersisa Dari pelakunya Di tubuh korban Yang keempat Kita membuat Laporan tertulis Yaitu visum et repertum Dan dari laporan kita Kita bisa mengeksklusi Orang-orang yang tidak bersalah Nah ini ada persiapan Sebelum otopsi forensik Pertama Surat-surat lengkap Ada fair Ada fairnya Eh agak fair Ada SPV-nya Surat izin Menjadi yang berbenang SPV itu apa Surat permintaan visum Jadi kalau gak ada SPV-nya Kamu jangan ngevisum Itu gak boleh Harus ada surat SPV-nya Dikeluarkan dari oleh Kepolisian atau bandan yang berbenang Yang kedua Ada pengenal mayatnya Jadi ada nama mayatnya Alamatnya Tanggal kematian Dan tempat kematiannya Biasanya yang Ngasih nama ini Sudah dari polisinya Yang keempat Kumpulan keterangan Kamu proles selengkap mungkin Mulai dari Baju-bajunya Dari barang bawaannya Itu kamu Kumpulkan secepat mungkin Dan tersedia Alat-alat yang tersedia Alat-alat yang gak umuluk Hanya meja otopsi saja Dan beberapa Alat-alat bedah Ada yang ingin tanyakan Tentang otopsi Kalau gak ada Kita masuk ke kejahatan seksual Kejahatan seksual ini apa Pertama Dia bisa pencabulan Pemerkosaan Persetubuhan Dan perawan Terminologinya Harus teman-teman Pencabulan adalah Perbuatan dilakukan Sengaja untuk meningkatkan Apsi seksual di luar perkawinan Kalau Pemerkosaan adalah Persetubuhan antara Laki-laki dan wanita Yang bukan istrinya Tanpa izin dengan Ancaman kekerasan Dokter gak boleh Menggunakan istilah Pemerkosaan Kita memberikan istilah Persetubuhan Seperti itu Itu adalah Penetrasi alat kelamin Laki-laki ke dalam Alat kelamin perempuan Baik secara lengkap Ataupun tidak Baik ada Ejolekulasi atau tidak Pokoknya Ada masuk Itu persetubuhan Kalau perawan adalah Wanita yang belum pernah Disetubuhi Ini adalah Persetubuhan yang legal Menurut hukum Pertama ada Izin atau concern Dari wanita yang disetubuhi Sampai saat ini Pernikahan itu Dianggap concern Itulah kenapa Sampai saat ini Masih belum bisa Menuntut Suami Memperkosa istri Itu masih belum bisa Sampai saat ini Karena Pernikahan adalah Concern dari wanita Seperti itu Kedua wanita sudah cukup umur Sehat akalnya Dan tidak Terikat perkawinan Dengan laki-laki lain Seperti itu Dan bukan anggota Keluarga dekat Kejadian seksualnya Ada KUAP Yang harus kami hafalkan Pertama pasal 285 Yaitu barang siapa Yang memperkenalkan Dengan ancaman kekerasan Memaksa perempuan Yang bukan istrinya Bersetubuh Pasal 89 Orang yang melakukan Kekerasan tadi Dia membuat Si wanita jadi pingsan Atau tidak berdaya Pasal 286 Yang bersetubuh Dengan perempuan Yang bukan istrinya Padahal diketahui Perempuan itu Dalam keadaan pingsan Atau tidak berdaya Jadi sudah tahu Dia pingsan Tapi bukan kita Yang membuat pingsan Kita cuma tahu Kalau dia ini pingsan Tapi kita perkosa Seperti itu Kalau 287 Adalah Barang siapa bersetubuh Dengan perempuan Yang bukan istrinya Dan hal yang diketahui Dan tidak patut disangka Bahwa perempuan itu Belum cukup 15 tahun Jadi dibawa anak-anak Nah yang Jadi perhatian adalah Tanda persetubuhan Kalau tanda langsung adalah Robeknya selaput darah Ada lecet memar Ditemukan sperma Kalau tanda langsung adalah Kehamilan dan penyakit menular seksual Nah inilah adalah Bentuk-bentuk himen Dia ada yang bentuknya Crescentric Ada yang bentuknya anular Ada yang bentuknya kolar Ada yang bentuknya semilunar Ada yang tidak ada Bolongnya Atau ada bentuknya septa Seperti itu Lalu ada Crebiform Dan ada Hardshape Atau Dia ada yang Bolong tapi Mikroperforata Atau bentuknya Keyhole Seperti lubang kunci Nah inilah Robeknya selaput darah Robeknya selaput darah Ini harus kamu Jelaskan di arah jam berapa Dan ini bisa lebam Seperti itu Kalau robeknya lama Dia bentuknya sudah tidak beraturan Seperti ini Tapi tidak ada Perdarahan lagi Nah sekarang Kapan sih kita Mengetahui Kapan terjadi persetubuhan Waktunya kapan Seperti itu Kalau 4-5 jam Poskoitus Sperma yang diambil Dari dalam Mucosa vagina Dia pasti dapat bergerak Di mikroskop Tapi kalau 24-36 jam Sperma tidak bergerak Seperti itu ya Kalau 7-10 hari Dia ada penyembuhan Selaput darah Seperti itu saja yang kita tahu Nah untuk meriksa korban Kita bisa jadi kepolisian Berikutnya Tanda-tanda di luar Alat kelamin Yaitu cekikan di leher Pukulan pada kepala Dan obat-obatan Yang mengakibatkan korban Tidak sadar Berikutnya Pemeriksaan dari tubuh tersangka Yaitu ada Luka-lukanya Tidak dari tersangkanya Dari pelakunya Karena korbannya Nyakar-nyakar Misalnya seperti itu Atau korban yang gigit Seperti itu ya Nah Dari alat kelamin Pemerkosanya Kita bisa melihat nih Ada sel epitel vagina Pada glans penis Biasanya ya Atau ada sekret uretra Yang menentukan Adanya penyakit kelamin Jadi pakaiannya Cukup-cukup Kita juga cek Cara melakukan Pengecekan sel epitel vagina Kita menekan kaca objek Pada glans penis Dan dilatangkan terbalik Di atas cawan Yang berisi lautan lugol Nanti ketemu Sitoplasma sel epitel vagina Ini akan berwarna coklat tua Karena mengandung glikogen Di bawah mikroskop Tapi ketemu Nah ini ya Kadang kita ketemu Barbadis ini Nah ini adalah Sel-sel epitel vagina Nah cara mengambil sampelnya Kita menggunakan forcep Kita ambil sampel Cairan spermanya Di fornix posterior Atau di vestibulum Karena ini adalah Lokasi Tertimbunnya Cairan Di dalam Saluran Jalan lahir Berlaku Tidak tubuh pelaku Bisa ketemu spermanya Rambut kelamin Terus Gedara Gigi Jejas gigi Dan air liur Pemeriksaan Cairan maninya Namanya reaksi Florence Yaitu adanya Collin Atau Reaksi Berberio Ketemu Adanya spermin Dalam semen Telur Nah sekarang Sekarang ada nih Orang yang ngaku Oh itu rambut hewan Seperti itu ya Kita bisa ketemu Rambut hewan Rambut manusia Dengan apa Kalau rambut manusia Diameter medula Dengan rambutnya Adalah 1 banding 3 Kalau hewan Dia 1 banding 2 Diameter medulanya Ada yang ditanyakan Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Visum et repertum Nah Visum et repertum Ini adalah Hal tertulis Bukti tertulis Yang kita buat Dan visum et repertum Ini sudah jadi Alat bukti Dia alat bukti yang sah Siapa sih Yang berwenang Minta Untuk visum et repertum Pertama adalah Penyidik Yaitu adalah Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia Dan PNS tertentu Yang ditunjuk oleh Undang-undang Biasanya apa Biasanya Badan BNN Badan narkotika nasional Seperti itu ya Atau dari BIN Seperti itu Badan intelijensi nasional Itu PNS yang Ditunjuk oleh Undang-undang Tapi hal rumranya Itu kepolisian Minimal Kalau dia polisi Atau Berpangkat Minimal dia Pembantu Letnan 2 Ini dia hafal Perangkat UMPD Minimal dia Pembantu Letnan 2 Ya Atau serendah-rendahnya Atau nama lainnya Sersan 2 Ini nama lainnya Eh sorry Kebalik Eh bener lah Si Sersan 2 ini adalah Penyidik pembantu Si penyidiknya adalah Pembantu Letnan 2 Ya seperti itu Minimal 2 orang inilah Yang boleh minta Teman-teman ya Di luar 2 orang ini Ini gak boleh minta Nah menurut KUHP Alat bukti yang sah itu Pertama ada Keterangan saksi Keterangan kita Sebagai ahli Surat Yang kita Buat Fersifisumnya Petunjuk dan Keterangan terdakwa ya Itu adalah surat Alat bukti yang sah Nah Ada berbagai jenis Fers Yaitu Fers hidup Sama Fers mati ya Kalau Fers hidup Dia ada Fers perlukaan Termasuk keracunan ya Terus Fers kejahatan susila Fers psikiatrik ya Kalau Fers mati Dia Fers jenazah Kalau Fers keracunan Teman-teman ya Pertama kita deskripsikan Atau Fers perlukaan Pertama kita deskripsikan Lukanya Atau bentuk keracunannya Penyebabnya apa Dan derajatnya seberapa parah ya Kalau Fers kejahatan susila Kita Kita tulis Bukti persetubuhannya Bukti kekerasan Perkiraan umurnya Dan pantas Tidaknya korban Untuk dikawing Kalau Fers psikiatrik Ini punyanya SPKJ Kita gak boleh buat Itu penyakit jiwa Psikodinamik kejahatannya Nah kalau Fers jenazah Kita tulis Sebab kematiannya Mekanismenya Cara kematian Dan waktu perkiraan kematiannya Ini harus ada Pada Fers jenazah Nah ini bentuk-bentuk Fers teman-teman ya Nanti saya jelaskan Saya tunjukkan Fers yang asli Teman-teman ya Nanti saya tunjukkan Tapi saya sensor nanti Tidak apa-apa Pertama ada Projesi sisia Ada Fisum erepertum Ada pendahuluan Ada hasil pemeriksaan Kesimpulan dan penutup Itu harus ada ya Projesi sisia ini Harus ada ya Karena dia menggantikan metrai Nanti Bentuk dan susunannya Saya jelaskan langsung Teman-teman ya Seperti itu Oke kesimpulan Ini saya tunjukkan contohnya Biar teman-teman tahu Oke Nah sekarang Jenis-jenisnya pada orang hidup nih Pada orang hidup Ada yang disebut Fers Fisum seketika Ada yang disebut Fisum sementara ya Kalau Fisum seketika Korbannya gak perlu perawatan ya Jadi dia rawat jalan Dia ke IGD Bisa kita pulangin Seperti itu Kalau Fisum sementara Dia dirawat teman-teman ya Jadi sementara Kita bikin Fisumnya Nanti itu namanya Fisum sementara Nanti selama dia di rumah sakit Terus nanti dia keluar Atau meninggal Kita bikin Fisum lagi ya Oke Nah nanti Fisum yang keluar kedua Atau yang selanjutnya teman-teman ya Itu namanya Fisum lanjutan ya Dia bisa Fisum lanjutan 1 Lanjutan 2 Lanjutan 3 Sampai korban itu mati Atau sampai korban itu keluar dari rumah sakit Oke Jadi si Si penyidik itu Dia dilindungi oleh hukum teman-teman Untuk meminta keterangan ahli ya Jadi kita harus menjawab seperti itu Oke Orang yang diminta pendapatnya Sebagai akli kedokteran Atau kedokter wajib Memberikan keterangan ahli Dan kita Diwajibkan secara hukum Untuk memberikan keterangan ya Kita ada sanksi hukum Bila kita menolak affair Teman-teman ya Kita ada sanksi Kalau kita menolak affair Dan kita Kalau menolak Membuat Membuatan otopsi Sudah ada SPV nih Sudah ada SPV Terus kita menolak nih ya Kita juga ada sanksinya ya Kecuali ya Kecuali kita Bilang nih Oh saya gak kompeten Seperti itu ya Dokter umum gak boleh Meniksa pemisahan dalam ya Harus ada satu forensiknya Kayak gitu kita boleh nolak ya Karena kita gak kompeten ya Itu alasan kuat Seperti itu Tapi kalau pemisahan luar Kita gak mau bikin Karena apa? Karena aduh udah malam Males seperti itu ya Itu kita nolak ya Itu gak boleh Itu kita bisa diserti undang-undang Dan fair itu dia rahasia Teman-teman ya Jadi cuma boleh kita Penyidik Sama hakim Yang boleh tahu ya Keluarga kalau minta fair Gak boleh teman-teman ya Keluarga korban Kalau minta fair Gak boleh Kita serahkan fair itu Kepada polisi Teman-teman ya Karena itu bukan punya keluarga Ada yang minta Tanyakan fairnya Nanti saya jelaskan di akhir Teman-teman ya Saya tunjukin fair asli Kalau gak ada Kita masuk ke DVI ya DVI ini Mengidentifikasi Mayat yang Gak jelas Yaitu Disaster Victim Identification Misalnya apa? Misalnya pesawat jatuh Kebakaran hebat Seperti itu ya Kita ada dua identifikasi Pertama pakai primer Primer ini gak mungkin salah ya Atau pakai sekunder Sekunder ini masih bisa salah Kalau primer ini dia DNA Sidik jadi atau gigi Sidik jadi ini susah hilang Teman-teman ya Seperti itu Berikutnya Sekunder Sekunder ini bisa Barang kepemilikan Foto Tato Tenda lahir Dan informasi tambahan lainnya ya Oke Kalau Nah DVI ini ada fase-fasenya ya Kita gak boleh Asal langsung main aja Pertama ada The Scene Di sini dia Kita mengolah TKP Kita lihat TKP-nya ya Seperti itu Kita foto TKP-nya Yang kedua Post-mortem Kita melakukan pemeriksaan sejenasa Kita melakukan PLPD ya Kita meriksa identitasnya Yang ketiga Antemortem Kita anamnesis keluarganya ya Kita prolet data Dia semasa hidup gimana Dia pakai baju apa Dia tingginya seberapa Warna rambutnya seberapa Seperti itu ya Berikutnya kita rekonsiliasi Kita bandingkan post-mortem Sama antemortem Cocok gak? Seperti itu Kalau cocok sudah Berarti cocok identitasnya Yang kelima Debriefing ya Seperti itu Nah ini penjelasannya Oke fase satu Kita mengolah TKP Fase kedua Kita PLPD jenasa Kita tulis Hasilnya di formulir ping ya Ini se-Indonesia sama Di formulir ping Fase tiga Kita antemortem tadi Meriksa keluarganya Anamnesis Kita tulis di formulir kuning Ya sama Se-Indonesia Semua formulir kuning Di fase empat Kita mengoordinasi Rapat penentuan Identitas korban ya Oke fase lima Kita evaluasi ini Udah ketemu semua Belum identitasnya ya Atau ada yang belum Nah setelah selesai Kita baru serat terima Jenasa dengan keluarga ya Jadi kalau masih fase satu Fase dua Fase tiga Fase empat Kita gak boleh Serat terima jenasa Oke ada yang ditanyakan Sampai sini Oke kalau gak ada Kita masuk ke asas-asas Teman-teman ya Yaitu beneficence Itu merupakan upaya terbaik Dia banyak waktu Luang teman-teman ya Jadi misalnya apa Misalnya kita mau memberikan Obat yang Lebih bagus Seperti itu Tapi gak Gak di cover BPJS Kita tawarkan ya Karena kita pilihan terbaik Berikutnya Non-malevision Non-malevision ini Keadaan cito Gawat darurat Seperti itu ya Mengancam nyawa yang gawat darurat Kalau otonomi Ini request pasien Teman-teman ya Pasiennya mau request Seperti itu Tapi masih masuk akal ya Requestnya ya Masih masuk akal Kalau justice Ini ada conflict of interest Jadi kita harus adil ya Gak ada conflict of interest Misalnya ini dulu Ah biar saya naik pangkat Sepertinya gak boleh ya Oke berikutnya Euthanasia Euthanasia Tapi kalau dia diangkat Dia mati Kita hentikan ya Seperti itu Itu pasif Jadi sifatnya Dia volunteer Dengan persetujuan Atau involuntir Pada kasus-kasus Yang hukum mati Atau non-voluntir ya Tanpa persetujuan Atau permintaan pasien Misalnya pada Misalnya pasien-pasien koma Seperti itu Atau gangguan mental berat Itu non-voluntir ya Tapi kalau involuntir Itu dia Hukuman mati Biasanya ya Oke Berikutnya saya mau Ngeshare SPV Tapi saya ngeshare ini Saya matiin recordingnya dulu ya Gak apa-apa ya Karena Kalau saya Ini gak boleh direkam Teman-teman ya Gak apa-apa ya Saya matiin Gak apa-apa ya